Yo guys, balik lagi Ini gue dapet kiriman dari nyokap gue Kirimannya itu berupa cabai Jadi karena kan gue itu udah hangen banget sama cabai bikinan nyokap gue Jadi gue dikirimin cabai Jadi tinggal gue panasin Nah disitu gue bakalan mukbangin nasi pake cabai Kalian penasaran kan gue makan cabai 1kg Yah, by the way nyokap gue ngirimnya sekitar 1,5kg Dan itu bakalan gue masak Gue campur pake nasi Penasaran kan? Ikutin terus Kita masak-masak, kita panasin dulu cabainya Abis itu baru kita mukbangin Eh kita siram dulu deh ke nasi Abis itu baru kita mukbangin Dan gue mau bakalan nambah sesuatu Nambah apa ya? Penasaran kan? Ikutin terus Yo guys, gue mau ke dapet dulu Yo guys, sebelumnya gue sorry banget nih Gak bisa ngerekam dari awal Tapi gue jelasin aja Disini gue udah nambahin petai Dan ini cabainya Mantep banget Kalian liatkan tuh, merah Uh, kalian liat gak tuh? Gila, merah banget sih ini Ini bakalan gokil Enak parah Wow Kalian liat Perpaduan cabai dan nasinya Kokil Uh, petai-petai unyunya itu loh Bikin gimana gitu Mantap Kasabar Kasabar Tuen Tati selamat menikmati telur ini buat lo yang pengen jaga kesehatan mata bisa langsung coba kita mata jadi ini gampang tinggal nah tinggal diseduh tinggal diseduh pake air dingin biar lebih nikmat terus diaduk tinggal diseduh pake air terus lo rutin minum ini ini rutin aja gue biasanya minum 1 kali sehari aja itu bisa mencegah bisa pasti mempertahankan kesehatan mata kalian gitu fitah mata buruan coba yuk guys akhirnya semuanya mateng ini dia nasi cabai cabai pake nasi dan ada beberapa telur 6 biji telur rebus akhirnya nyampe gue udah ngidam banget ini makan beginian nah tapi sebelum itu sebelum makan gue mau nambahin sesuatu nih ini ada produk guys keren namanya Carvina ini lihat Carvina jadi ini tuh berupa dalam ikan kalengan cuman ikan itu bukan sarden ikan itu tuna ya tuna terus dimasukin dalam kalengan jadi kayaknya ini worth it lah ya kalau kalian anak kosan gitu ke pepet biar gak perlu beli jauh-jauh tinggal ngetok gitu nah ini aman kok dan halal halal ini halal biasanya gue juga sering bawa pas naik gunung lumayan ini bisa temat gue gak perlu beli-beli ini jadi kebutuhan ikan dalam tubuh gue itu terpenuhi asik kalau di gunung ya ini mau gue nambahin ini udah gue panasin tadi dalam magic.com kita buka bukain ngetik dalam itu udah ada bumbunya lengkap jadi kalian tinggal dipanasin dicampur naci putih aja juga udah enak banget lihat karsina oh my gosh ini minyaknya udah banyak jadi gue gak pake minyaknya keloknya aja udih daunnya itu bener-bener gede loh worth it lah ini siapa mau mesen linknya ada di bawah dari kolom deskripsi banyak loh keliatan doang kecil jadi ini padat keliatan doang kecil padahal laksinya banyak bisa buat 3 orang bisa ini yang pernah seputih ya anak kosan apa lagi ya sebelum makan kita baca doa dulu baca doa dimulai amin disini gue mau minum pake mount tea juga ini guys ini seger gue mau cobain ini bener-bener lama langsung kalian temakan aja gigitan pertama buat kalian ini kira-kira berat cabainya itu 1 kg 1 kg lebih lah ya soalnya nyokap gue ngirim berada banyakan gigitan pertama buat kalian bro cabainya kurang ya ini nih oh buru gigit gak sampai ya oh gigit mantap sebenarnya kita coba ya oh enak nostalgia dan disini ada petai juga coba ya petainya ini enak banget banget ini rasinya kita pakein cabai buru gigit gigit mancat 9 gram karfinahnya hmm sekarang gue mau pakein telur telurnya cabai yuk yuk guys 9 gram hmm enak banget enak banget karfinahnya itu gini kayak kita cobain karfinahnya bener-bener 100% ikan tuna enak banget enak banget enak banget menyiapkan gue pada rumah ini si umami begin aja lah ya berarti kita terlalu padam bener-bener menyiapkan minyaknya tumpah-tumpah minyaknya tumpah-tumpah bener-bener merah semua nasinya dari putih jadi merah dan dipakein telur dan dipakein telur enak banget dari umur dari umur gue inget pas itu masih SD dan dari itu gue ngambek biasa bocah-bocah ngambek-ngambek gak jelas gitu terus gue ngambek gue kesel lo tau gak gue pelampiasannya gimana gue pelampiasannya makan cabai cabai di rumah gue habisin swear gue beneran itu labasnya biasa bocah kan begitu jadi gue dulu pelampiasannya kalau misalkan lagi ngambek ya gue makanin cabai sama keluarga jadi ini cabainya tinggal gue panasin aja saya tadi gue tambah sedikit-sedikit bumbu sama minum monti wah seger banget tengkurokan itu kayak rasanya itu gak terlalu pekat jadi gak ketinggalan tengkurokan cocok lah gak ketinggalan gak ketinggalan gak ketinggalan gak ketinggalan buang komo makan ketinggalan gak ketinggalan ada yang terlalu nasi Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton